Ini salah satu menu andalanku kalau bingung mau masak apa Cumi asin sambal kemangi rasanya tuh enak, pedes, gurih dan nampol banget geng Apalagi dimakan pake nasi anget kayak gini, aduh bikin boros nasi deh langsung ke resepnya yuk Disini aku pake cumi asin 250 gram atau 1,4 kilo Aku rendam dulu dengan air panas sampe tenggelam kayak gini Supaya mengurangi rasa asin yang berlebih pada cuminya Direndamnya gausah terlalu lama, kurang lebih 2 menitan aja Nah ini cumi asinnya yang udah direndam tinggal dibilas dengan air bersih dan dicuci sampe bersih kayak gini Lanjut untuk bumbu halusnya udah aku tulis di atas juga Aku tambahin sedikit air biar gampang halusinya, dah ini tinggal di blender Bumbu halusnya tinggal ditumis aja dengan minyak yang sudah dipanaskan Jangan lupa aku tambahin jahe, daun jeruk dan sedikit gula Disini aku ga nambahin garam dulu karena udah ada rasa asin dari cuminya Kalau bumbunya udah matang ini cuminya tinggal dimasukin aja geng, jangan lupa diaduk-aduk rata ya Terakhir aku tambahin air, kecap manis, daun kemangi dan penyedap rasa secukupnya Kecap manis itu opsional, ini aku tambahin biar warnanya lebih cakep Dan untuk kemanginya ini biar aromanya lebih enak gengs Tapi kalau kalian ga suka kemangi, kemanginya boleh dilewatin aja ya gengs Nah ini dia cuminya kemanginya udah jadi, ini aromanya enak dan mantep banget gengs Langsung aja kuy kita cobain Padahal di Cikarang lagi panas-panasnya tapi enak banget sih kalau makan sama cuminya yang pedes kayak gini Rasa pedesnya tuh mantep gengs, dan rasa cuminya tuh balance banget sama pedesnya Buat kalian yang suka pedes dan suka cuminya, wajib banget cobain resep ini ya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa